Keputusan Uni Emirat Arab UEA, membeli 80 pesawat tempur Rafale, awal bulan ini, semakin mengukuhkan pesawat tempur tercanggih buatan pabrikan The South Aviation, Perancis, itu akan mendominasi langit timur tengah pada masa mendatang. Transaksi pembelian 80 pesawat tempur Rafale oleh UEA tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Desember lalu di Arena Dubai Expo dengan disaksikan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Abu Dhabi yang secara de facto pembuasa UEA saat ini, Pangeran Mohamed bin Zayed Al Nahyan, MBZ. UEA juga membeli 12 helikopter militer caracal buatan Airbus Helicopters. Nilai transaksi persenjataan antara UEA dan Perancis itu sekitar 17 miliar euro atau 19,2 miliar dolar AS, sekitar 277 triliun rupiah. Selain UEA, Mesir dan Qatar juga telah mencapai kesepakatan transaksi dengan Perancis untuk pembelian pesawat tempur Rafale. Perancis telah setuju untuk menjual 36 pesawat tempur Rafale kepada Qatar serta sebanyak 24 unit kepada Mesir pada tahun 2015 dan 30 unit tambahan pada tahun ini. Transaksi Perancis dengan UEA, Qatar, dan Mesir untuk penjualan pesawat tempur Rafale tersebut akan membuat Perancis bisa bersaing dengan AS dan Rusia yang selama ini mendominasi pasar pesawat tempur di Timur Tengah. Rafale akan bersaing dengan pesawat tempur siluman tercanggih buatan AS, F-35, dan pesawat tempur siluman tercanggih buatan Rusia, Sukhoi 57, di Langit Timur Tengah. Rafale akan dimiliki Mesir, UEA, dan Qatar, F-35 sudah dimiliki Israel. Arab Saudi juga sedang berusaha mendapatkannya. Adapun Turki dan Al-Jazair sedang berunding dengan Rusia untuk mendapatkan Sukhoi 57. Jet tempur Rafale kiri terbang diikuti jet-jet Jaguar Tengah dan jet Sukhoi dalam sebuah upacara di Pangkalan Angkatan Udara India di Anggala, India, tanggal 10 September 2020. Bahkan, Perancis praktis sudah mengunduli Rusia untuk pasar pesawat tempur di kawasan penuh konflik itu. Negara-negara timur tengah pelanggan pesawat tempur Rusia selama ini adalah Al-Jazair, Suriah, Yemen, Sudan, Libya, Irak, dan Iran. Selain Al-Jazair dan Iran, semua negara timur tengah pelanggan senjata buatan Rusia sedang dililit perang saudara dan krisis politik sehingga sulit secara keuangan untuk membeli senjata baru dari Rusia. Iran pun masih di embargo AS dan negara-negara barat sehingga kesulitan membeli senjata baru dari Rusia. Maka, saingan terberat Perancis saat ini adalah AS. Pesawat tempur buatan AS, seperti F-15 Eagle, F-16 Falcon, dan F-18 Hornet, selama ini mengontrol langit timur tengah. Sebagian besar negara timur tengah menggunakan jet tempur buatan AS dari berbagai variannya, seperti F-16 Falcon yang dipakai Mesir, Maroko, Jordania, UEA, Israel, dan Turki. F-15 Eagle digunakan Arab Saudi, sedangkan F-18 Hornet dipakai Kuwait. Sejumlah negara timur tengah, seperti Turki, Arab Saudi dan UEA, sedang berburu untuk mendapatkan pesawat tempur siluman generasi kelima buatan AS, F-35. Namun, sejumlah negara itu masih kesulitan mencapai transaksi dengan AS untuk meraih F-35 karena berbagai alasan. Arab Saudi dan UEA tampak masih kesulitan mendapatkan F-35 karena keterlibatan dua negara Arab tersebut dalam Perang Yaman. Adapun AS membatalkan Turki turut serta dalam pembuatan F-35 sebagai protes AS terhadap langkah Turki membeli sistem antif.